Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gashak Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka marilah kita senantiasa bersyukur dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga teman-teman semua senantiasa dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan meraksan suasana jalan indah di kampung Jawa Barat Bojong Bunglala Garut Selatan Jadi biasanya kita melihat perkampungan ataupun pedesaan yang ada di Malaysia Nah sekarang saya mengajak teman-teman sekalian untuk melihat pedesaan yang ada di Garut Selatan ini Jadi langsung saja guys Seperti biasa silahkan like, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya sebelum menonton video ini lebih lanjut Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Nah ini rumahnya Masya Allah ya Dari apa namanya bedek Kalau masih bahasa-bahasa saya tuh bedek guys Oke ini dari channel Garut Turunan Kidul Masya Allah cantik ya Teman-teman boleh lihat disini Oke suasananya ini kampung banget guys Sisilahnya desa banget Nah seperti ini suasana pedesaan yang ada di Indonesia guys Tepatnya di Garut Selatan Oke ini budak-budak bahagia nih Oke Oke Allah Lagunya guys Guys rulingnya guys Wow Ya Allah Asli Saya kangen banget suasana-suasana seperti ini Suasana memang Desa banget gitu loh guys Allah Allah kerim Guru ngaji Baik kucingnya gak mandi guys Kasih Oke Oke Aduh Serulingnya ini Oke Kita melihat jalan disini Ini corcoran ya guys Jalannya Punten 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 permisi Gitu Oke Allah kerim La ilaha illallah Cantik nian Ibu marangga Marangga Mangga Ya Allah Kucingnya Oke Ini kandang ayam Mesti Eh Topos ya Saya kurang faham itu Ini kandang Ayam Kandang sapi Biasanya kambing sih Kalau kayak gitu Oke Wih cantik guys Allah kerim Masya Allah Wow Jadi buat teman-teman yang pengen tau lah Suasana pedesaan Desa banget ini guys Pelosok ya Nah seperti ini Dekat dengan Ya bukit-bukit Seperti itu guys Kita lihat rumahnya Masih seperti ini ya Masih kayu Sama anyaman bambu Disini Oke Becek banget Allah Asli ini guys Desa banget ini Dan Ya Saya yang sudah Lama tidak melihat hal seperti ini ya guys Isilahnya disini kan kampungnya kampung modern Bukan kampung-kampung yang seperti ini Wow Oke 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 Aduh Kambing Oke Oke Jadi rindu guys Buat teman-teman yang rindu Kampung Halaman Suasana-suasana kayak gini komen aja di bawah ya Bernostalgia Mungkin banyak orang-orang yang merindukan hal seperti ini guys Istilahnya suasananya yang seperti ini perkampungan-perkampungan seperti ini wow Masya Allah cantik ya guys Aduh Oke Buat teman-teman ini bawa apa itu bapaknya itu pada pos-pos ronda gitu guys ilih ayam tak malu dia tuh oke jembatannya masih seperti itu ya oke ini juga pernah saya alami hal seperti ini guys oke Allah cantik nih yang tuh air tadi asli oke aduh kangen banget Hai bunyanya Oh ada bapak pereka mantan Hai nyadap Oh ada masuk ada mulut gula wah oke enggak tuh lagi ngapas hati-hati jalan apa serb mangga itu mangga hai oke ini bapaknya bawa kayak air dia buat air itu ya guys keren hei ayam itu kan buat manusia ya kan duduk-duduk disitu buat ngeronda kenapa ayam yang ngeronda gitu kan ayam itu memang nggak ada ahlak ya oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi penampakan ataupun ya video tentang pedesaan ataupun kampung ya ada di Jawa Barat Bojong ya Bojong Bung Bulang Garut Selatan so bagaimana menurut teman-teman kalau saya setelah menonton video ini jadi kangen banget tentang kampung tapi memang rindunya terobati rindu kepada suasana dan ya seperti itulah guys istilahnya hal-hal seperti ini pasti kita akan apa namanya rindukan seperti itu kalau kita sudah tinggal di kota seperti itu guys Oke cukup sekian saja raksan kali ini semoga bermanfaat semoga menambah wawasan teman-teman sekalian dan jangan lupa untuk support channelnya dengan like share komen dan subscribe terima kasih terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe sudah like dan sudah komen semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan teman-teman sekalian amin amin ya rabbalan amin Oke cukup sekian saja saya amin untuk diri apabila ada salah kata mohon maafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh